Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah pada hari ini, Minggu tanggal 25 September 2022 Kami bersama para peserta dan peserta Terima kasih Semoga acara ini menambah motivasi dan inspirasi daripada jamaah trainer untuk kemandiri Dan semoga acara ini menambah pengalaman, pengetahuan tentang membatik Alhamdulillah di Surabaya juga ada batik yang bagus sekali namanya batik ustara Dan kebetulan pada hari ini kita kedatangan langsung pengusaha dari batik ustara Surabaya Yaitu Ibu Ifa Donggala Semoga acara ini bermanfaat untuk kita semuanya Terima kasih atas perhatiannya, kurang lebihnya mohon maaf Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih 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 Bantai printing ini yang banyak didapatkan di luar ya Bu ya Cuma kalau bantai printing ini itu harganya murah Dan kalau dicuci itu biasanya menjadi kecil Penang gak sih? Murah kan ya Jadi Ibu kalau beli jangan lihat murahnya ya Bu Kualitasnya Kalau bisa kualitasnya bagus harganya murah Nanti ini bisa ke wistara Nah kalau untuk yang printing itu buahnya di luar sana Ada harga lima puluhan harga tujuh lima udah jadi baju Tapi setelah itu kita pakai kita cuci langsung dia menjadi adiknya kita Kalau mau sama aja itu berarti itu jenis kainnya juga Ada yang sampan panjang sebelah gitu kan Nah makanya di awal tadi Bu Kita harus melihat kartun kainnya Kalau kita mau memproduksi batik Kita harus melihat bahan dasar kainnya Nah kain apa yang harusnya yang bagus itu seperti tadi Kain muri yang terjenis suka dan kartun Nah nanti ibu-ibu kalau misalnya di toko Bisa diminta kain kartun yang untuk batik Yang bagus itu Soalnya banyak macam sih masalahnya ya Nah banyak printing Kalau printing itu di print Bu Jadi gambar yang ada di print itu Langsung lewat mesin Makanya warnanya kurang bagus Hasilnya Saya sangat-sangat senang Terus disamping itu Saya ingin lebih tahu Bu Iva Kebetulan anak saya juga Tunarumu Dan dia juga sekolah di SLB Hedangan Saat ini juga sudah alumnus Tapi masih saya sekolahkan di sana Kebetulan kayak semacam kursus itu Bu Itu juga biasa menerias dan batik Bu Kalau mungkin diperbolehkan Saya ingin tahu Tadi ada sekolah ya Bu Nah itu apakah semacam kayak kursus begitu Atau memang kayak privat begitu Bu Saya ingin tahu itu Karena saya juga ingin anak saya itu tidak hanya Sampai disini saja Tapi kedepannya lebih biar bisa untuk Apa namanya Bekalnya dia Apabila nanti saya sudah tiada Itu yang saya inginkan Saya kira itu Bu Iva Tergantung anaknya Kami tidak menerima kemauan orang tua Karena kemauan orang tua Itu kadang tidak sama dengan kemauan anak Ya beda Bu Jamannya kita jaman biin Orang tua kok Anu sekolah dokter Kudu manut mahasiswa gak seneng Ya kan Tapi sekarang mahasiswa diiming ini sekolah gede Sekolah luar negeri Sekolah luar negeri Sekolah luar negeri Selamat menikmati Selamat menikmati Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih Untuk dokter santri mu'min mandiri Yang sudah mengundang kami dari mati istana Untuk memberikan edukasi kepada Interpreneur atau jamaah trainer yang ada di sini Nah untuk pembelajaran batiknya Kami berapresiasi sekali Untuk para jamaah Dan semoga para jamaah yang ada di sini Menjadi interpreneur sejati Dan berwibawa dan interpreneur yang solid Terima kasih Terima kasih